Halo teman-teman alumni semada di seluruh dunia, apa kabar? Kali ini kita akan bertemu namu yang luar biasa. Beliau adalah seorang wanita pertama yang menjadi komandan pangkalan angkatan laut di Dumai Riau. Mari kita berkenalan dengan beliau. Selamat pagi Mbak Nora, apa kabar? Selamat pagi Mas. Alhamdulillah sehat, cerah. Cerah, iya. Oke. Mbak Nora ini lulusan semada tahun 81. Saya mulai dulu dari masa kecilnya, karena ini sangat menarik yang mendasari, sehingga Mbak Nora punya karakter yang luar biasa. Oke Mas. Alhamdulillah. Pertama terima kasih ya. Saya punya kesempatan untuk bisa berbagi sharing cerita dengan alumni, khususnya Mas Anang dan semua alumni. ini kehormatan yang luar biasa. Karena baru kali ini, sepanjang karir saya, saya kembali dipanggil oleh semada untuk berbagi cerita. Saya sebetulnya iri juga ya. Banyak sekali yang tergali, tapi dari semada belum ada baru kali ini ya. Maturnuan, Mas Anang yang tidak henti-hentinya apa namanya, berjuang untuk adik-adik kita kemudian. Sehingga nama semada, semada ini rasanya aku pokoknya buang dari pol. Jadi alumni semada. Jangan sampai, ini campur bosok jawa nggak pokok ya, Mas. Mungkin. Jangan sampai nama semada ini nanti tinggal kenangan. Jangan. Jadi tetap ada semada adalah it's the best. Kalau cerita tentang bagaimana orang tua mendidik saya, yang pertama, orang tua saya tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kita sama. Pekerjaan yang diberikan juga sama. Tapi lucunya juga ibu ku ini. Jadi, kan maksudnya bapakku begini. Anak pedok itu mesti ya, isok gawain dapur, nyapu begini begini. Ibu ku cuma ingin jawabannya, anakku nggak tak didik jadi pembantu. Itu yang saya pikir luar biasa ya, pemikiran orang tua saya. Jangan dipaksa. Anakku nggak saya jadi pembantu. Tapi begitu pembantu nggak ada, kita otomatis semua bekerja di rumah. Artinya isok nyapu, isok ngepel, isok apa namanya. Karena aku nggak isok masak, kadang-kadang suka ngeek liburan di titip nonang-ngeek. Bukan di titip nonang. Apa namanya, liburan di rumah saudara yang memang seorang keluarga senang masak. Jadi otomatis saya juga punya. Ibu ku ngomongin ini, kalau masak itu gampang, kayak praktikum. Tinggal lihat buku, dipraktekan. Yang penting nomor satu, kamu punya seni. Punya touch of art. Itu yang ibu pesan. Kemudian, yang penting kamu pinter. Kalau kamu pinter, kamu bisa melakukan apa saja. Itu yang salah satu yang menjadi pendidikan orang tua saya. Sehingga tidak dibedakan. Lanang betok podoai. Kebetulan saya tiga bersaudara. Saya sendang kapit tancuran. Jadi saya anak perempuan satu-satunya. di tengah. Kemudian selalu orang, ibu saya, ibu saya guru. Ibu saya guru, bapak saya pengusaha. Jadi ibu saya selalu menekankan, kalau saya misalnya agak dikerasi gitu sama bapak saya. Anak pedok mesti kudung. Arak pedok kudung ini. Itu selalu ibu saya. Enggak, anakku nanti tidak siapkan jadi dokter. Anakku enggak boleh. Kamu belajar, belajar. Itu yang selalu ibu saya sampaikan. Kemudian ada juga yang menarik ya. Pendidikan orang tua saya. Aku mau ngomong-ngomong apa lali. Kan saya senang lukis dulu. Saya senang lukis. Memang ada dua. Orang tua itu memang selalu berbeda. Satu keras, satunya memang mengimbangi. Bapak saya kebetulan keras. Bapak saya keras. Saya enggak boleh pacaran, enggak boleh. Camping-camping itu enggak boleh. Mungkin karena anak perempuan cuma satu ya. Tapi kan kadang-kadang jiwa berontak kita ini kan ada. Tapi saya kompakan sama ibu. Saya nari. Saya kebetulan dulu kita suka nari dance group. Jamannya SD, SMP itu dance group. Itu saya kebetulan sudah menjadi terkenal. Artinya banyak yang minta. Tapi Bapak saya enggak ngijinkan. Cahpetok enggak boleh menunjukkan di depan orang banyak. Saya ini aurateng kalau enggak boleh. Saya selalu dilindungi ibu saya. Terus berangkat. Saya ngerayu Bapak. Jadi Bapaknya di menabukkan. Sehingga saya boleh. Tapi saya masih izin. Pernah saya enggak izin. Gimana, Bu? Sudah berangkat. Dan saya mesti pulang tempat waktu menyampaikan apa yang seharusnya yang akan saya kerjakan nanti. Itu yang saya ingat dari ibu saya. Termasuk melukis. Saya ini hobinya melukis. Sempat juga menang lomba lukis Fajah Kartini. Saya melukis Fajah Kartini. Menang. Tapi sekali lagi. Setiap kali saya melukis itu saya ikut sanggar lukis di... Taman Budaya. Taman Budaya. Taman Budaya Cak Durasi. Taman Budaya itu. Aku ikut lukis di situ. Kebetulan memang nari dari sekolah. Mas ini semuanya berangkat dari ekstra kurikuler di sekolah. Memang ekstra kurikuler di sekolah itu ada nari, ada melukis, ada pramuka. Nah kalau pramuka ini aku setengah-setengah radoan. Karena apa? Nggak boleh saya ikut camping, nggak boleh. Satu saya nggak boleh. Saya nggak boleh nginep di rumah teman saya. Saya nggak boleh camping. Itu yang didikan orang tua saya yang cukup keras. Kalau panu pergi ya harus pulang. Nggak boleh sampai nginep-nginep. Belajar apa? Sampai nginep. Itu nggak boleh. Terus jadi saya agak setengah-setengah kalau pramukanya. Tetapi melukis saya ikuti. Nah nge-lukis itu, itu nanggone pinggir-pinggir dalat, nanggone pinggir jembatan, pokoknya di mana-mana itu kan. Itu saya itu selalu mengajarkan, kebetulan kan saya sekolah SMP-nya di SMP Ibu saya. Di SMP Negeri 8, Surabaya. Ini juga rado. Aku rado-nya selalu sekolah, nanggone sekolah Ibu E. Nek pinter jadi ini dibocor soalnya. Karena adikku SMP siji. Karena sudah pengalaman adik saya SMP satu. Kemudian SMA-nya saya sama dua. Zaman kondisi SMA-nya itu ada Hanuman Gasrock. Saya nonton waktu zamannya apa. Kebetulan putranya Pak Marken ini ke pacaran ambil pasku. Jadi aku nonton Hanuman Gasrock itu. Waduh, ini saya itu luar biasa kagumnya. Itu anak-anak tujuh sembilan kalau enggak salah ya? Tujuh tujuh sama aku di SMP kok ya. Oke. Aku nonton Hanuman Gasrock itu, rasanya jiwa saya meletup-letup. Aku harus masuk SMA-2. Jadi akhirnya aku masuk SMA-2. Nah, di situ itu pelajaran-pelajaran orang tua yang yang membekas di saya. Oh, satu yang saya ingin. Kalau saya berangkat sekolah, kebetulan waktu itu kan, ya mungkin aku SMP pas duit sepeda montor ya. Tadi aku gonjengan sama ibuku. Nampak sepeda montor. Zaman biar ini SMP durung. Oh, nampak sepeda. Aku nampak sepeda montor umur 16 tahun. Yang menarik adalah lewatkan dari rumah saya di Ampengan ke jalan Bumuran. Itu kan lewat pinggir-pinggir kali itu di bawah jembatan itu kan ada gelandangan itu. Mereka itu masak dipakai ompreng. Ibu saya selalu bilang gini, coba kamu lihat mereka itu. Mereka itu kan tidak minta anak-anak kecil itu tidak minta dilahirkan di tempat seperti itu. Nah, DAE lahir proyek ada di situ. Dia tidak bisa meminta protes di mana dia dilahirkan. Kamu bersyukur lahir di tempat tidur. Itu pertama yang harus kamu syukuri, kamu bersyukur lahir di tempat tidur. Nah, anak-anak seperti itu belum tentu dia tidak bisa merubah nasibnya. Saya ingin ada anak perempuan misalnya, dia sering melihat dokter, dia pasti akan senang jadi dokter. Pengen jadi itu. Itu selalu, setiap hari, setiap kali lewat itu lihat-lihat dia masak nasi. Jadi kayak enggak secara eksplisif disebutkan pelajarannya seperti itu. lihat-lihat, itu kan anu masak nasi pakai ompreng, pakai bekas kaleng susu. Terus kok enggak tahu masuk angin ya. Kan selalu itu harus dilipat untuk menjadi pemandangan. Dan itu ternyata, setelah kemudian itu menjadikan kita terlatih empati kita. Mengajarkan bagaimana kita harus memilih lingkungan. Ternyata lingkungan itu bisa membentuk kita. Karena ada yang sering ditunjukkan, misalnya dia memis. Memis itu aku duyam. Jadi istilahnya gini. Memis itu aku duyam. Memis intelektur. Memis itu lagi yang membuk. Misalnya dia nangkus ke semas. Kan di situ kan dia bisa melihat kan. Pasiennya antri, terus dokter jintani. Dia kan pasti akan punya cita-cita. Aku pengen esok jadi kayak dokteriku. Menunggai kelambi, kayak menunggai. Oh, tentara. Jaman bisa sih. Enggak sih kalau tentara. Orang tua saya tidak latar belakang tentara. Saya pun nol podol tentang ilmu. Itu yang mau saya tanyakan itu. Nah, pertanyaannya adalah karena diantara kedua orang tua, Mbak Nora, atau itu tidak ada tentara. Kenapa Mbak Nora pada akhirnya menjadi tentara? Apa yang melatar belakang? Pertama, saya tidak pernah dididik di lingkungan militer. Itu tadi. Betul, saya setuju. Lingkungan tidak 100%. Tetapi kadang-kadang situasi yang membawa kita pada... Aku ngomong apa ya? Takdir ya. Whatever lah. Tapi bahwa kemudian saya masuk di angkatan laut. Ini ceritanya begini. Saya lulus dokter gigi. Kemudian biasanya dari beberapa yang terbaik itu dipanggil masuk tentara. Dan itu nanti kita akan dites. Kita dites masuk atau tidak. Nah, kalau kita tidak datang untuk memenuhi panggilan itu, ini kan panggilan negara. Kita akan di... Saya ingat waktu itu. Kalau kita tidak datang, dendanya 500 ribu. Zaman di set 500 ribu ya sudah banyak ya. Atau kurungan. Kan kalau panggilan ketiga tidak datang, kita akan dijemput provos. Wah, ngeri toh. Akhirnya saya panggilan kedua saya datang. Dengan beberapa orang. Ada 10 orang waktu itu yang dipanggil kira-kira. Kebetulan saya pertama, saya itu lulus dari FKG yang pertama. Yang artinya lulus di Siam. Jadi sebelum yang lainnya lulus, ada beberapa teman yang ada beberapa orang gitu. Sebetulnya saya dulu itu belum waktunya ujian, Mas. Tapi teman-teman itu enggak tahu ya pada NU. Masa kan gak lani. Bukan apa ya, ada beberapa teman yang sudah ikut ujian. Masa kan gak lani. Masa dua-dua, mari skripsi itu. Di luar dugaan saya, teman-teman itu ngumpulkan skripsi saya, mendiletkan. Skripsi itu dijilet. Kan kurang ajar ada-ada itu. Masukkan, kemudian akhirnya saya terdaftar ikut ujian. Padahal saat ini saya sedang posma. Jadi saya pertama kali belum ikut camping, ya itu tadi, posma. Saya posma, adik-adik saya, adik-adik saya, kelas satu saya udah akhirkan. Terpaksa saya ikut ujian seminggu kemudian. Padahal buku-buku saya itu sudah dipinjem kakak-kakak kelas. Akhirnya saya belajar dengan fotokopi dari buku-buku saya. Akhirnya saya lulus, dipanggil masuk tentara. Karena takut saya gak datang. Panggilan kedua saya datang. Saya datang dengan beberapa teman. Tapi orang saya itu sudah diterima jadi dosen. Saya sama teman saya, Pak Darmawan itu semada 80 kakak kelas saya yang letting saya di SKG. Berdua ini sudah diterima jadi dosen. Terus yang kemudian hari Darmawannya juga jadi, sekarang sudah profesor, jadi dekan. Saya itu juga pengen dulu jadi profesor. Karena saya senang belajar waktu itu. Senang sekolah, senang belajar. Akhirnya saya ikut tes. Uang jenangnya nasib ikut panjang kudu di situ. Saya terlambat. Saya terlambat tes di Malang. Katanya yang mewantara saya di UNER, udah kamu datang aja. Karena ini panggilan negara. Kamu sampaikan bahwa kamu sudah diterima di UNER. Di samping di UNER saya juga ditunggu di Semen Gersik. Dulu Mbak Dhani itu, Hardhani itu. Semada juga kakaknya Dina Purbo itu. Nur kamu, pokoknya masuk ke Semen Gersik, gajinya sekian-sekian-sekian gitu kan. Oh iya menarik juga kan jadi dosen yang bidang Gersik kan batin kumono kan. Oke. Terus saya kesana, udah telap mas. Karena harusnya jam pagi saya jam 1 sampai malam. Aduh jalanin arah-ara ini. Aku diseneng ini kabes yang terakhir jeneng ini. Aku lalap aku diseneng ini. Kok aku gak pengen legu kok aku. Jarno aja aku ngomong. Terus saya ngomong, Kak Delok Jenengi kan. Jenengi ngomong itu Pak Mulyadi. Eh Pak Mulyadi, Pak Mulyadi, Nama saya udah dipanggil belum. Dia ngomong aku. Oh ini loh, ini kamu terlambat ya? Iya, tadi kan masih tes di Surabaya. Terus saya disuruh ngerjain tes. Terus dia deketin saya. Kamu kok kenal saya? Kamu anaknya siapa? Saya sebut nama bapak saya. Bapak kenal aku. Bapakmu diras di mana? Kamu kok kenal saya? Saya gak kenal bapak. Kan saya baca nama bapak. Jadi dia terkesan itu kan. Sehingga dia gak ngamuk baik aku kan. Dikiranya aku sopong. Itu ketangan pertama. Kemudian waktu milih angkatan. Angkatan Darat Laut Udara. Karena Nopo, dia gak ngerti aku. Terus jadi anak-anak gini. Kan dokter gigi kita. Kita milih angkatan laut aja. Karena angkatan laut itu punya lembaga kedokteran gigi yang terbesar di Asia Tenggara. Dan itu satu-satunya. Jadi saya akhirnya memilih angkatan laut. Dengan harapan nanti saya bisa bekerja di lembaga kedokteran gigi. Angkatan laut. Ladogi di Jakarta. Pasiennya itu ya presiden, pejabat tinggi. Dulu kan teman-teman kita di Semada kan anak ketua MPR. Mbak Sopo Jenemujina Lamo itu kan bapaknya ya ketua MPR. Itu juga anu berobatnya di Ladogi. Anaknya gubernur-gubernur segala macam. Yaudah. Aku daftar angkatan laut. Akhirnya benar. Melalui serangkaian tes yang kita tidak harapkan untuk lulus. Ternyata saya lulus. Dengan ada teman saya wanita tiga orang. Kita lulus. Aku pada Melayu gak gelam. Artinya lari ya lari. Tapi saya lari satu kali. Terus yang ada anak dari UI itu larinya lima kali. Dan dia sudah bawa kata belece. Surat sakti. Tapi gak diterima. Aku malah diterima. Ternyata diterimanya itu karena apa? Karena psikotest. Jadi hasil psikotest. Itu saat dipertanyaan-pertanyaan. Ternyata prinsip kita itu yang dinilai. Jadi misalnya pertanyaan saya. Kamu setuju gak sama hukuman mati? Aku dalam hati kan memang gak setuju. Hukuman mati itu yang menentukan kustialahan. Tapi saya sampaikan bahwa meskipun kita gak setuju. Tetapi kan itu sudah melalui pemikiran dari orang-orang hebat. Jadi apapun yang sudah diputuskan ya kita harus menyetujui. Kita ikutin apa pemerintah. Terus ditanya. Kamu gak suka masuk tentara. Kenapa kok kamu tetap hadir? Saya bilang, saya memang gak ingin masuk Pak. Tapi kan ini panggilan negara. Saya gak berani. Takut dihukum. Kedua, aku loh negara yang memberi saya kehidupan. Saya akhirnya datang. Tapi jangan diluluskan ya Pak. Saya sempat terpikir bahwa nanti di darah itu, saya kasih ini, tak coblosi benar, jarum, supaya di pemeriksaan darah itu gak bisa ditanuh hasil lelek. Tak coblosi jarum ini. Tapi gak panik. Jolok jarum ini gak panik. Akhirnya apa adanya lah. Ternyata nasib membawa saya menjadi tentara. Dan cita-cita saya untuk jadi profesor dulu itu, untuk belajar itu harus saya pendam sedalam-dalamnya. Untuk tugas negara ini Pak ya? Saya akhirnya berpikir bahwa semua, saya dulu kan gak pengen jadi dokter gigi juga Mas. Tadi kan orang tua saya pengen saya jadi dokter. Jadi dulu cita-citanya apa waktu masih kecil Mbak Nora? Jadi itu tadi yang didengung-dengungkan, kan biasa, besok gede jadi dokter. Kan gede kan? Nek ngudang anaknya gak gede kan? Besok gede jadi dokter. Saya disuruh Bapak saya misalnya, ini disapu, ini kan anak wedok untuk belajar masak. Ibu saya bilang gitu, gak anak saya nanti tak, biar jadi dokter kok, gak jadi pembantu. Ibu saya lalu gitu kan. Sehingga sementara saya senang lukis. Saya pengen jadi arsitek. Tapi kan yaudah, waktu si penmaru, waktu si penmaru itu kan ada pilihan, masuk ITS, masuk ini gitu. Kok nilalai, aku pilihan pertama dokter, pilihan kedua dokter, pilihan ketiga dokter gigi. Ada arsiteknya sama sekali? Ada, waktu itu kan harus sendiri ya. Lali aku, pokoknya gak diterima KB. saya di UNS juga gak diterima. Semua gak diterima saya. Saya hanya diterima satu aja, di FKG UNER. Nah itu kan, saya sempat ngogok ya. Artinya, aduh, FKG ini sekolah apa? Arsitek ayu-ayu. Mesti sekolah gampang gitu kan. Aku agak ter, apa namanya, ya waktu itu kan boleh ya kita berpikir, aku gak ngerti ya. Mesti sekolah gampang, arsitek ayu-ayu, aku mesti gampang lah. Saya agak, agak gengsi, sorry ya. Aku agak gengsi waktu itu kan. Aku pengen kedokteran kok jadi FKG. Terus saya mengunci diri saat di kamar. Terus ibuku bilang, kamu terserah mau masuk FKG atau enggak, itu pilihanmu. Tapi saya ingin coba kamu tanya teman-temanmu, mereka diterima di mana saja? Diterima di negeri atau enggak? Terus saya main ke rumah, teman saya, semada angkatan saya, yang pinter juga nangkannya semada waktu itu, dokter Sri Wahyuni kan. Ternyata dia enggak diterima jadi dokter, kedokteran. Nah, di situ saya baru tersadar. Arak semada, juarannya semada, ya enggak diterima. Aku kan ya termasuk, ya anulah, retuk sombong sidik lah ya. Ya apik lah ya. Termasuk dalam kelompok yang inilah ya. Retuk sombong itu. Itu juga mungkin Tuhan sudah mengetuk hati kita. Kok enggak boleh sombong kan? Dalam hati, meskipun dalam hati enggak boleh kan. Terus, ternyata dia enggak diterima di mana-mana. Dia harus menunggu satu tahun untuk tes berikutnya, memang dia diterima jadi dokter akhirnya. Sekarang dia jodera. Dari situ membuka anu pikiran saya bahwa, oh, saya harus bersyukur, saya diterima. Jadi enggak ditakoni, kan diterima nanti, kan pasti enggak langsung. Diterima nanti. Aku diterima di uner, meskipun fakultasnya tidak saya inginkan. Tapi, oke, masuklah saya anu uner. Ternyata sekolah dokter gigi juga gampang. Ternyata arek ayu itu esok pinter. Tak pikir arek ayu itu enggak esok pinter. Aku enggak termasuk ayu. Jadi, termasuk ya, ternyata pinter-pinter. Arek-arek itu masih ayu, pinter. Dan sekolah enggak gampang. Alhamdulillah ya, aku bisa lulus tepat waktu, bukan hanya tepat waktu. Sebelum waktunya, itu bisa lulus. Dan, ini, ternyata, apa namanya? Ternyata, perjalanan saya itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Bersyukur saya, ternyata saya masih diterima di negeri. Dari rasa syukur itu, Ibu saya mengajarkan, Bapak, kalau kamu bersyukur, kamu harus bayar dengan temenan. Dengan benar-benar laksanakan itu. Itu bayaranmu. Oke, saya sekolah temenan. Sekolah temenan. Akhirnya jadi dokter gigi. Ibu saya ngomong gini loh. Bers, enggak apa-apa. Jadi dokter gigi. Sekolah cepat, sedih lu, tapi kamu sudah dipanggil dokter. Oh iya sih, itu satu. Tapi orang kan enggak manggil dokter gigi enggak. Manggil kamu dokter kan. Wers, tetap aja. Enggak apa-apa, kamu jadi dokter gigi. Aku belum ngerti, Ternyata dokter gigi itu, apa namanya, narik pasien lu ya agak. Due lu ya agak. Itu enggak ngerti ya, kita ibuku juga enggak tahu. Tapi bahwa itu loh, kalau kamu jadi dokter gigi, kamu sudah dipanggil dokter gitu. Ternyata narik pasien juga agak. Sekarang aku juga di FKG UHT, saya kan bekan di FKG UHT. Saya pesenkan pada, aku pengen juga nyampaikan ke anak-anak SMA, ayo ngelubah dokter gigi. Dokter gigi cepat soge. Istilahnya, karena praktek. Dokter umum itu narik pasien paling banter, ya saya ketewu kan. Dokter gigi enggak mungkin lah. Nyabut paling murah, mungkin satu sewo kan gitu kan. Itu realistisnya ya. Sorry, bukan saya yang ngomong ini tau. Jadi saya pengen ada waktu juga ke adik-adik saya untuk menyampaikan, memotivasi mereka untuk masuk dokter gigi. Karena saya juga di UHT ya. UHT itu bagus, akreditasi A. Tapi intinya kan, karena tidak tahu dulu itu. Iya, karena enggak tahu kan. Terus kemudian, saya akhirnya mengerjakan dengan benar-benar saya, sehingga bisa jadi dokter gigi. Yang kedua, saya masuk tentara. Saya enggak suka. Tetapi saya diterima. Saya diterima. Begitu saya masuk, pertama kali saya dinas di marinir. Marinir Jakarta dulu, Kormar. Terus Marinang Kormar, pindah Surabaya. Jadi begini, waktu itu sampai bingung, karena saya pertama juga perempuan di situ, tentaranya. di jalan, sorry, di jalan opak. Gunung Sari, Mas. Saya marinir di pangkalan marinir Gunung Sari, terus pindah ke opak. Mereka sampai bingung, aku disuruh pakai baju apa ya? Karena semuanya kan laki-laki. Saya perempuan sendiri. Terus bisa dibayangkan Mas, semua laki-laki, saya perempuan sendiri. Jadi saya itu jadi bulan-bulanan mereka. Jadi apa namanya, jadi barang unik gitu loh. digodohi, tapi juga disayangi. Semuanya, misalnya long mars gitu kan. Udah kamu gak usah, kamu ini aja. Aku naik-naik ke atas. Tapi kan aku kan, memang jiwanya petualang. Enggak apa-apa, saya naik-naik ke atas, saya ini tentara. Saya ikut gitu. Jangan nanti kamu jatuh. Saya ini kan tentara. Jadi saya itu, mau enak Mas, di sawayami mau ngakeh kan. Jadi yang dulunya saya berpikir, pokoknya dua tahun ikatan dinas, saya keluar. Tolong, naik isak semen gersek, jangan rima aku. Naik isak aku, jangan dari dosen. Oke, katanya gitu. Oke, saya jalani dua tahun. masa ikatan dinas saya. Ternyata Mas, begitu melebuh, enak. Jadi tentara itu. Oke. Sampai, apalagi saya sebagai perempuan, disayangi banyak orang kan. Terus yang kedua, ternyata saya bisa melakukan apa saja seperti yang saya inginkan. Saya isak jadi guru, isak jadi, apa namanya, di dalam ilmu saya kan, dinasnya di rumah sakit. Saya tetap jadi dokter. Saya tetap, sebagaimana profesi saya kan, tapi saya juga ikut pendidikan militer yang menyenangkan. Itu saja. Jadi, tidak membayangkan sebelumnya ya, Mbak Lara ya. Artinya begini, tidak, dulu waktu kecil, senangnya, nari, lukis, kemudian, tidak punya cita-cita pengen, sebenarnya pengen jadi arsitek, tapi, ternyata menjadi dokter gigi, tidak punya cita-cita jadi tentara, tapi jadi tentara, ini kan, tidak sesuai dengan rencana. Kalau Mbak Nora, menurut Mbak Nora, apakah dalam hidup itu, kita harus merencanakan semuanya, atau kita harus adaptif, terhadap, perubahan-perubahan, di kedepannya, di kedepan hari tersebut, Mbak Nora? Gini, pertama, kita memang harus punya, keinginan, keinginan itu bahasa besarnya cita-cita, kita harus punya cita-cita. Nah, mana kalau kita lulus dari SMA, kita harus adaptif dengan situasi, kita adaptif dengan apa yang, Gustialah sampaikan kepada kita, karena dimanapun kita berada, itulah pilihan yang terbaik, yang diberikan, belum tentu sesuai dengan keinginan kita, tetapi ada makna dibalik itu. Jadi, saya selalu sampaikan pada adik-adik saya, yang lulusan SMA, begitu kamu lulus SMA, kamu harus siap menerima apapun yang kamu, kamu diterima di mana, misalnya kan sering terjadi pilihan ketiga, misalnya kita, oh saya diterima di MIPA, saya diterima di, apa namanya, mungkin nggak diterima, saya diterima di D3, nggak apa-apa, ikutin saja, pasti ada yang ter, ada rahasia Tuhan di balik itu, dan itu yang saya sampaikan, bahwa setelah kita lulus SMA, kita harus adaptif, termasuk setelah kita lulus sarjana, kita harus adaptif, mau di mana saja yang Tuhan kasih, kita terima, contohnya, seorang sarjana hukum, masuk di bank, kan aneh zaman dulu kan, di bank itu bukan sarjana ekonomi kan, kalau pemikiran sekarang sudah biasa ya, kita udah tahu bahwa di disiplin ilmu apapun, bisa digunakan kan, tetapi zaman dulu kan aneh, seorang sarjana hukum masuk di bank, seorang dokter masuk di bank, kan aneh gitu kan, sekarang, saya sampaikan, dimanapun kita diterima, kita harus bersyukur, pertama, kemudian kita harus bayar rasa syukur itu, dengan nyambut gaya sing temenan, gitu, berusaha cintai, apa yang ada di depanmu, berusaha mencintai, apa yang ada di depan saya, itu kuncinya, sehingga, kalau kita sudah mulai mencintai, itu kita akan, akan temenan, akan benar-benar, benar-benar all out, gitu, apabila kita tidak mampu, untuk mencintai, paling tidak kita, apa namanya, bekerja yang benar saja, gitu, karena nanti ke depan, dalam perjalanan hidup saya itu, ini semua terbukti mas, semua terbukti, kita hanya perlu, nomor satu hanya perlu bersyukur, dengan apa yang diberikan, ya, kemudian kita berusaha mencintai, apa yang ada di depan kita, kalau misalnya, pacaran, tidak disetujui, ya, terus kamu dijodohkan, ya, coba cari sisi positifnya, kan, ini, ini, gambarannya, kan, coba cari sisi positifnya, kira-kira, pacar itu, mau, nengguyu, 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 mau nengguyu, manis itu, ya, ya, itu positifnya, kan, itu, meskipun, sebel juga, itu, karena makin kita menginginkan, yang kita tidak, yang forbidden tadi itu, itu makin sulit, ya, jadi kita belajar untuk menerima, mensyukuri, apa yang diberikan di depan kita, itu, dan akhirnya apa hasilnya, hasilnya, saya berpikir gini, mas, tentara, ini kan, dekat dengan nyawa, taruhannya nyawa, tapi karena saya sudah bersyukur tadi ikhlas, bahwa, oh, saya masuk ini, bukan karena saya nyogok, bukan karena saya, bahkan bukan saya karena ingin, ya, tapi Tuhan menempatkan saya di sini, pasti saya diselamatkan, pasti saya itu, akan tetap orif, kan, contoh yang menarik gini, mas, pada saat pemeriksaan senjata, ya kan, orang pada saat itu kan, apa namanya, sibuk membersihkan senjata, aku itu turu, saya itu kan memang, tidur ya, kalau, pada saat saya menerima tekanan, saya itu mesti tidur, gitu kan, nah, pada saat di kelas, itu saya, orang pada tidur, saya itu bangun, karena saya punya prinsip begini, aku itu males belajar, supaya saya nggak belajar, pada saat dosen, dokter, aku namanya, sorry, pada saat guru menyerangkan, itu saya akan mendengarkan, dan menulis, semuanya tak tulis, ngomong-ngomongannya itu tak tulis, gitu kan, sehingga saya nggak ngantuk, saya nggak ngantuk, saya nggak nulis, gitu kan, nah, sehingga pada saat teman-teman belajar, aku turu, pada saat teman-teman ngersih senjata, aku tidur, gitu kan, pada saat pemeriksaan, pemeriksaan senjata, dari 37 orang itu, semuanya kotor, ada, ada titiknya, ini, aku ngersih sendiri, yang, ya gimana, namanya, ya apa ya, aku nggak ngersih, aku turu, aku, disitu saya, saya terhenyak ya, ya Allah, ini pasti Tuhan yang membersihkan, anak saya yang kuasa, saya ngersih senjata, saya semakin, ya Tuhan, apa, langkah saya itu memang langkahmu yang engkau berikan pada saya, itu saja yang, oke, Mbak Nora, sekarang kita kembali ke masa SMA ini, jadi kita sudah panjang lebar ini cerita ini, gimana Mbak Nora, waktu masuk ke SMA 2 ini? Ya, pertama masuk SMA 2 kan, tes ya waktu itu, Alkhamdulillah itu, wah luar biasa bangganya kan, waduh, jadi SMA 2 aku, jadi, apa namanya, gara-gara hanuman gestrok tadi itu ya, memek dan kawan-kawan itu, itu memek, didi, itu, wah luar biasa, gara-gara hanuman gestrok itu kan rasanya bangga banget ya, terus, itu memang sesuai keinginan, kalau itu kan, dan saya nikmati masa SMA itu ya dengan masa SMA yang senang-senang lah ya, senang-senang ya organisasi, apa namanya, OSIS ya, waktu itu OSIS, gini mas, saya itu, nggak pernah jadi ketua organisasi, saya itu nggak pernah jadi pejabat organisasi yang mentereng, dari sekretaris, atau dari pendahara, atau dari ini, aku itu paling-paling banter, aku cuma di organisasi itu, jadi pengurus, apa namanya, keagamaan, apa-apa, padahal aku ya agamanya, nggak kenceng-kenceng temenan, pokoknya pembantu umum, nggak kenceng-kenceng itulah, tapi nggak apa-apa, buat saya yang penting di organisasi itu, belajar untuk kita saling, apa namanya, belajar berorganisasi, berorganisasi ini nantinya kelak kemudian hari, memang itu yang menempah diri saya kan, gitu kan, ya itu tadi, satu prinsip saya, saya itu males belajar, SMA ya gitu, saya nyatet, saya nyatet, tulisan saya itu pasti bagus, buku saya itu pasti dipinjem-pinjem teman-teman, gitu, satu yang saya itu mesti longguku, nggak ngarep dewi, saya itu duduk, udah terkenal itu, saya sama sahabat saya di HRT, ya dokter Kiki juga, dan dia jadi orang hebat juga di Kementerian Kesehatan, itu selalu kalau duduk di depan sendiri, berdua, berdua selalu duduk di depan, sehingga dosen, guru, ngomong itu saya mesti dengerin, mesti kedengaran, sampai saya itu, kadang anak konjokku yang paling mencung itu, senangannya nyawat-nyawat, kayaknya kita ini orang ambisius, padahal sebetulnya saya ingin, pada saat saya belajar, saya pada saat saya di kelas, saya ingin menangkap semua yang diberikan, setelah itu saya nggak mau belajar, sehingga saya tetap konsisten duduk di depan, saya ngapet, kata-kata-katanya guru itu saya tulis semua, ambil pensil polpen warna-warni, polpen warna-warni, itu udah ciri khas saya. kemudian, bel istirahat, ikut nomor siji, langsung melawainya dengan Pak Kadir, itu kan, jajan, bakso, itu ya sudah budaya kita, kita nikmati masa SMA seperti itu, terus, ini malam kesenian, kelihatannya hanya malam kesenian, kelihatannya apa sih, anu hura-hura itu malam kesenian itu, tetapi itulah yang membentuk karakter kita, sampai kemudian hari. Waktu itu di kelas saya menampilkan, apa namanya sejenennya, Gandung Bondowoso, ambil siapa namanya, Rudy, Rudy, aku dulu Rudy Dece, itu anu lettingku kan, terus, Bandung Bondowoso kita waktu itu. Dan itu menampah saya. Kelak kemudian hari, saya jadi tentara, saya menyelenggarakan kegiatan yang spektakuler, yaitu mengumpulkan wanita hebat sa Indonesia, pada saat hari Kartini, di Monas. tahun 2013, tahun 2013, itu kebetulan saya ditunjuk sebagai panitia, tapi kecil saja memang panitia wanita TNI. Biasanya yang upacara itu paling banter, cuman 150 orang. 150 orang gitu. Terus kalau tempatnya agak luas, tapi kalau, karena saya yang ditunjuk, saya pasti ada sesuatu. Saya kebetulan waktu itu di Nesjik MN. Saya pengen di Monas. Waduh, Panglima ketawa kan. Monas itu kan besar. Kamu punya pasukan, saya hitung pasukan sa Indonesia. Bukan sa Jakarta ya. Sa Indonesia. Bisa. Saya bisa menghadirkan 3.000 sampai Monas itu dengan 3.000 pasukan, itu sudah bagus. Sudah pantas. Akhirnya disetujui. Iruknya, Ibu Menteri Pemberdayaan Perbuan. Pertama kali, Bu Agum Gumelar itu naik mobil yang inspektor upacara itu bangganya sampai sekarang juga belum hilang-hilang. Wanita TMI, Polisi One Call One saya undang, dan Wanita Hebat di Jakarta. Tahun 2018, diulang lagi, saya dicolek sama Ibu Panglima. Mbak, bikinkan acara seperti di Monas itu. Kok Ibu tahu? Ya, siapa yang nggak tahu. Oke, saya jadikan wanitia, tapi irupnya harus presiden. Presiden, waktu itu Panglima menyampaikan, acukan surat. Harusnya kan dari Panglima suratnya. Tapi suratnya, surat langsung Ketua Panitia, Laksamana Pertama, Dr. Giki Nora Leliana. Siap, Pak Panglima, ya, kamu langsung bersurat ke presiden. Oh siap, langsung saya buat surat ke presiden kan? Jawaban presiden, apa yang meharuskan saya hadir? Presiden hanya akan hadir di TNI pada saat hari ulang tahun TNI dan Rapim TNI. Waktu itu presidennya, siapa itu Pak? Pak Jokowi. Oh sudah Pak Jokowi ya. hanya jadi irup pada saat Rapim dan ini. Saya jawab, presiden akan menyesal seumur hidup karena tidak menjadi irup. Karena apa? Wanita, di balik wanita ini ada, wanita adalah tulang punggung negara, di balik itu kan ada suami, anak dan suaranya lebih luas. Kalau tiang keluarga ini terbentuk ya, maka satu keluarga akan menjadi keluarga yang kuat. Itu enggak ada jawaban kan? Kurang tiga hari, saya menyiapkan 5 ribu pasukan. Kurang tiga hari, presiden minta, saya akan hadir kalau pasukannya 10 ribu. Oke, kita terima tantangan itu ya. 10 ribu orang, bahkan 10 ribu 700 dalam tempo tiga hari kita bisa. Kita sudah latihan. Bahkan saya itu sampai, kan saya di bawah, waktu itu saya, oh di Mabes TNI ya, Panglima TNI Pak Hadi ini, beliau sangat mensupport banget ya. Saya bersyukur Mas, di TNI ini masalah evansipasi sudah selesai. Jadi kita mendapatkan kesempatan yang sama dengan pria. asal kita mampu untuk kesempatan diberikan, asal kita mampu menunjukkan prestasi yang sama. Saya enggak sempat kurang, ya kurang apa namanya, kurang tiga hari ya, saya menghadap Kapolri juga kan. Kapolri-nya waktu itu begini, apa namanya, waduh ini saya dapat tantangan ini. Kapolri bilang, kalian itu ya perempuan-perempuan, kalian berdiri aja udah hebat, enggak usah, enggak usah takut untuk, kan kita kalau upacara itu mesti latihan Mas ya. Ini kurang tiga hari, gimana kita mau latihan? Saya ingat Kapolri ngomong gini, kamu kalau berdiri saja udah hebat, masih salah-salah upacaranya, enggak masalah gitu. Oh siap, ya itu salah satu juga menguatkan saya kan. Dan support Panglima luar biasa, Ibu dan Panglima luar biasa supportnya, sehingga saya juga lari kan, cukup tiga hari, kita dari sekolah-sekolah saya ambil sekian, dari ibu-ibu sekolah saya, pokoknya orang-orang hebat semuanya. Itu apa? Karena pelajaran waktu SMA. Kita belajar berorganisasi, belajar menyelenggarakan acara kesenian. Jadi waktu itu yang saya tampilkan, boleh nanti buka di YouTube ya, Apel Bersama Wanita TNI ya, saya menampilkan pertunjukan yang spektakuler, bahkan saya tuh ngecek sampai detail ya, orkestranya Angkatan Laut, waktu itu kan menang juara gitu. Tapi saya minta, ayo bunyi. Bunyi, saya di tengah lapangan, di tengah monas itu sambil dengerin, sambil merem-merem gitu, ilmunya SMA itu masih ada kan. Ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Maaf ya, meskipun ini sudah terkenal, tapi saya ingin yang terbaik lagi. Tambah sound system, nah tambah ini. Nah itu semuanya saya dapat, dan saya mendapat, kita mendapat penghargaan muri untuk itu. Nah berbekal ilmu dari SMA itu, dan ilmu masa kecil, bagaimana kita, apa namanya, menyelenggarkan satu kegiatan, saya itu bisanya, bisanya jadi serba bisa. Mulai dari, bisa jadi MC, bisa jadi panitia acara, seksi acara, selalu kalau ada di panitia, saya itu selalu seksi acara. Seksi konsumsi, enggak pernah jadi ketua panitia mas. Seksi konsumsi, seksi acara, seksi akomodasi, karena saya harus mengatur hotel, hotelnya bagaimana, mengatur bagaimana penataan tempat tidurnya, makannya bagaimana penataan makannya, pemilihan makannya. enggak ada itu ilmu hitung-hitungannya, yang ada itu ilmu itu. Ilmu hitung-hitungannya, akademisinya itu ya, memang untuk sekolah, perlulah, itu sebagai dasar. Jadi ilmunya itu ya, lebih banyak, setelah kita aplikasinya di lapangan, lebih banyak pada saat kita bekerja. Pada saat bekerja, saya sebagai tentara, jangan dibayangkan tentara itu terus, kamu latihan-latihan, untuk menolong latihan kan ada, ya nyanyi-nyanyi, gitu kan, nyanyi. Mas, aku itu ya, suaraku elek. Di rumahku itu semuanya, pintar ibuku pintar main piano, bapak saya biola, terus emas saya juga gitar, dan lain sebagainya. Saya itu paling elek, tidak bisa nyanyi, suaranya gembret, kemudian, tidak bisa main alat musik, saya memang dulu main gitar juga, tapi gitarnya gitar, baca buku, bukan alami kan. Jadi waktu di tentara, ada band-nya, kowal itu punya band, berbekal sedikit ilmu, saya main band, main gitar. Ternyata bermanfaat ya. Terus, saya juga jadi MC, saya juga nyanyi, mergel suaraku elek, saya harus tahu, memilih, saya penyanyi rock. Jadi naik bengok-bengok, masih suara nek, dan saya menang, menang juara. Jadi, pernah sampai gubernur, gubernur sumut itu ya, pernah kan Joey Siling sama kita kan, ada sama Rintu Harahap, oh dia pamer, ini nih kowal satu ini kan, penyanyi, penari, terus dia tuh, aku dipaksa nyanyi, di depan Rintu Harahap, aku ngomong, waduh ini rahasia, aku terbongkar ini, aku nyanyi lagu rock itu, supaya gak kedengaran suaranya, saya ingin ragu nerintol, ya mendayun dayu toh, terus, ya weh, terpaksa, saya gak bisa nyanyi, saya bilang gitu, udah, nyanyi Bu Nora, katanya Pak Gubernur kan, Pak Riesel, Pak Ngeten, aku Riesel, saya nyanyi kan, nyanyi, jangan nyanyi lagu rock, nyanyi lagu saya, ajarinnya Rintu Harahap, ya ini aku, terus mungkin Rintu ya, kecewa ya, Marino gak diteluk rekaman itu, berarti kan suaranya banyak nelek, ya tapi, sampai sekarang hubungannya masih, sampai waktu itu kan, hubungannya masih baik ya, cuman, itu tadi, semuanya itu ya, karena ilmunya waktu SMA, gitu kan, terus ini mas, saya menyelenggarakan, kegiatan spektakuler di Medan, waktu itu, pertama kali, joget komando, kalau sekarang itu, istilahnya poco-poco, itu pertama kali, tahun 90-an ya, belum ada, waktu itu, Kasdamnya, Pak Agung Bumelar, kalau Pak Agung, Mersani, acara ini, beliau pasti, akan ingat, jadi saya melatih 700 tentara, itu untuk, joget komando, itu perintahnya, Kasdam waktu itu, waktu itu kan, kita kodam, saya angkatan laut ya, tapi kalau kita di daerah, kan memang, kuyuk ya, TNI ini tetap, bukan hanya di daerah lah, sampai di pusat juga gitu, waktu itu kan kuyuk banget, Pak Agung itu, kalau kemana-mana, kalau kunjungan kemana-mana, masih yang dicari, mana Nora, mana Nora, suruh mimpin, saya mimpin mas, mimpin, ano, joget komando itu, mas yo, ano, ini saya pernah jadi pelatih senam, itu semuanya gara-gara itu tadi, pelatih joget komando, itu terkenal dulu saya, sampai pangkat, let call lah, itu kan, itu semuanya apa, ya, nari, art, semuanya art, masuk ke dokteran gigi, ya gitu, art and science, jadi art and science ini, nggak bisa dipisahkan, don't try to separate that, sebagai kunci sukses secara umum itu, apakah karena IBK-nya bagus, IQ-nya bagus, akademisnya cemerlang, atau malah justru orang-orang yang berorganisasi ini, kunci suksesnya ini. Saya pernah membaca, apa yang disampaikan oleh Mas Nadim, Menteri Pemberdayaan, eh, Mendikdut yang sekarang ini, ada tiga hal yang ternyata, tidak terlalu berpengaruh pada kesuksesan, pertama adalah 6, NEM, NEM, kedua IPK, oke, yang ketiga ranking, oh, itu tidak, 6 itu pada satu survey, menunjukkan di urutan ke 30, oh, urutan ke 30 dari kesuksesan, apa namanya, yang mendontrak kesuksesan seseorang, 6 atau IPK itu cuma urutan 30, urutan 30, ini yang menarik, jadi, iya, betul, betul menarik, makanya saya juga tidak pernah memaksa anak saya untuk ranking pertama, enggak, karena kunci sukses ternyata bukan itu, menurut riset yang dilakukan oleh Thomas Stanley, ada 733 milioner di Amerika, bahwa hasil, apa namanya, kunci sukses itu, itu adalah 10 faktor ya, pertama adalah kejujuran, nomor satu jujur, nomor dua disiplin keras, nomor tiga, mudah bergaul, oke, keempat, dukungan pendamping, ya, ya, kelima, working harder, than most people, artinya kerja keras ya, kalau yang tadi, disiplin, kalau sekarang kerja keras, ya, itu kelima, tapi disiplin di depan kan, nomor dua, ya, ya, keenam, cinta pada apa yang kita kerjakan, yang tadi saya sebutkan, loving your career, loving your business, ketujuh adalah kepemimpinan, ya, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, itu bisa dipelajari dari berorganisasi, yang kedelapan adalah kepribadian kompetitif, ya, itu yang berkembang ya, setelah kita mempunyai kepemimpinan itu, kita punya, apa namanya, jadi ada, soft skill itu, ya, itu akan membentuk, kita, lebih banyak membentuk kita, ya, soft skill itu adalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan akhirnya kita bisa percaya diri, ya, itu tadi, jadi tadi saya lanjutkan, ada dua lagi, yang sembilan adalah, keteraturan, hidup teratur, ya, sebetulnya hidup teratur, kalau menurut saya, sama dengan disiplin lah, ya, being very well organized, ya, kemudian yang terakhir adalah, kemampuan menjual ide, itu yang terakhir, jadi, IPK tadi, itu, menemukan urutan yang, agak bawah, gitu ya, artinya apa, artinya kita gak, jangan bukan hanya, pelajaran terus, yang kita fokuskan, tetapi, bagaimana kita, mudah bergaul tadi, mudah bergaul tadi, gitu tadi, didapat dari mana, ya, ilmu, ilmu, art tadi, ilmu, ilmu yang, saya senang menggunakan kalimat, art and science, art and science, oke, jadi tetap, perlu, adanya, apa namanya, pembelajaran, tentang, malam kesenian, yang di SMA itu, bukan, not about, malam keseniannya, tetapi, bagaimana mereka, mampu mengorganize, satu kegiatan, ya, sehingga, betul-betul menjadi besar, ya, itu yang saya, ingin sampaikan, mas, oke, jadi, semada itu, saya pernah, membuat singkatan, S nya itu, sincere, sincere itu, tulus, tulus itu berarti, disitu ada passion nya juga, disitu juga ada, jujur juga, gitu ya, sincere, meaningful, M nya, M nya itu meaningful, artinya, apa yang dilakukan oleh, anak-anak semada ini, harus bermanfaat, kemudian, A nya itu aktif, aktif itu, ya, mungkin kita kerja, kerja keras, gitu ya, aktif, D nya itu disiplin, kemudian, A nya yang berikutnya, adalah atraktif, nah, pada saat kita buat, sincere, meaningful, active, disiplin, dan atraktif ini, kita pikir-pikir, waduh, ini bahasa ini, yang lebih ringkas apa ya, akhirnya kita ketemu bahasa, oh, orang yang sincere, meaningful, disiplin, aktif, dan atraktif itu, itu arek sengasik, jadi arek semada itu asik, itulah latar belakang, kenapa kita selalu membuat, kegiatan-kegiatan itu, dengan bahasa asik, kemarin ada rindu asik, berbeda-beda, tapi tetap asik, asik itu, gambaran dari, sincere, meaningful, aktif, kemudian, disiplin, dan atraktif, atraktif, disiplin, dan atraktif, atraktif itu harus keren, full, seni, mampu menjual ide, mampu menjual, apa yang menjadi pemikirannya, atraktif, sama dengan kita, apa namanya, mampu menjual, masuk dalam 10 kriteria, tadi yang disampaikan oleh Thomas Rele, Stanley tadi, oke, semada ini kan, pernah saya sampaikan, terkenal, kalau SMA, SMA yang lain, barangkali, buku, 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 artinya belajar, 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 dan prestasi tentunya, kalau semada ini, rasanya karakternya, kalau saya boleh simpulkan, sederhana, buku, pesta, dan cinta, jadi buku ini, memang, pinter-pinter, pesta ini, kita sering membuat, acara-acara ini, jadi, perkelaran musik, gitu ya, dan cinta, jadi kita itu sering jadi panditia, kemudian cinta, cinta ini, kita melakukan semuanya, karena passion kita, saya dulu di Semada, juara, lomba foto nasional, waktu di SMA, fotografin nasional, kenapa? karena, waktu itu di Osis, saya sebagai fotografernya, mungkin, saya minta ini, pesan-pesan Mbak Nora ini, kepada adik-adik kita, yang di Semada ya, apa yang harus dilakukan, apa yang semestinya dilakukan oleh adik-adik, agar mereka bisa memanfaatkan, pengalaman-pengalaman di sekolah ini, untuk karirnya. Jangan sia-siakan Masa SMA, pertama, pada saat kamu belajar, belajar rosen temenan, di kelas, di kelas beneran, di kelas dengerin beneran, tapi di luar, organisasi, ya organisasi yang beneran, artinya, kalau, lagi istirahat, ya istirahat, jangan, waktu istirahat, terus di kelas, baca buku, enggak, enggak boleh begitu, jadi istirahat, ya istirahat, dolen-dolen, tetap, terus kalau misalnya kita, apa namanya, jadi OSES, enggak usah kemalan jadi ketua, enggak perlu, enggak apa-apa, jadi apapun kita, itu yang penting adalah organisasi, yang penting kita belajar untuk, kita melihat, kan enak, enggak jadi ketua, jadi ketua kan punya tanggung jawab, ya, tapi kita belajar dari kecil, tanggung jawab di bidang kita, terus kita melihat, bagaimana seseorang itu mengambil keputusan, belajar dari situ, oh ternyata, dia mengambil keputusan begini, ini salah, dia memimpin dengan cara seperti ini, mungkin dia memimpin dengan otoriter, ya, nah kita melihat hasilnya, ya opositi kepemimpinan otoriter itu, ternyata hasilnya seperti itu, bagaimana kalau dia memimpin, dengan mengikut sertakan kita, misalnya diajak ngomong, ya opositi ini, 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 kan kita jadi merasa, ikut memiliki, nah, pada saat nanti kamu jadi pemimpin, maka kamu akan, eh, tahu bagaimana pemimpin yang baik, ya, itu, itu yang, yang saya pesenkan kepada adik-adik, jadi, sekolah SMA, jangan mikir yang aneh-aneh, ya, jangan mikir yang aneh-aneh, di kelas, tetap di kelas, istirahat, ya, kalau, kalau kita nggak punya duit, ya, kita juga, punya, kalau kita punya temen banyak, itu mesti, di traktir, dengan, paling nggak, ya, sharing, dengan, yang nggak ada duit, ya, saya dulu, ya, nggak tahu lah, ya, pokoknya juga, mungkin orang tua saya, nggak, bukan yang, pejabat tinggi, kaya-kaya, gitu, tapi ya, ada aja tuh, ini, kita bisa, bagaimana lah, waktu saya, mahasiswa, itu saya, eh, ini satu ya, yang saya kelupaan, pendidikan orang tua saya, mulai kecil, dari TK, saya tuh diikutkan, les bahasa Inggris, dari TK, nah, kemudian, ya, les di, di tetangga-tetangga, begitulah, gitu kan, kemudian, sampai, SMP, SMA, ibu saya gini, kan, saya tuh kan males belajar, sampai di rumah, tutup aja buku, kan, ibu saya gini prinsipnya, udah kamu tak leskan, bahasa Inggris, tapi nggak sempat belajar, nggak apa-apa, paling nggak kamu mendengarkan, di, di, di kursus itu, gitu, ya, saya juga merasa bersalah, ya, guilty failing juga, karena, setiap kali pulang, ya, tak tumpuk aja bukunya, padahal ilmunya, harusnya sampai di rumah, buka lagi apa yang tadi diberikan, nah, pasti kita akan ingat, tapi, paling nggak, katanya ibu saya, paling nggak kamu tuh, dengar lah, ya, dan itu terbukti, saya, meskipun bahasa Inggris saya, terbatas-batas ya, gramernya nggak ini, tapi saya, vocabulary saya, perbendaharaan kata-kata saya, luar biasa, dan itu terbentuk mulai dari TK saya, kemarin saya dengarkan Mas Greg, gini kan, jadi kalau di luar negeri, kita itu, masih gramernya salah, ya, itu mereka nggak peduli, yang penting intinya, mereka tahu, dan kita bisa nangkap, ini terbukti waktu saya, harus menjadi, mendapatkan tugas ke Amerika, pertama kali, dulu waktu saya di Medan, saya di Medan, saya jadi MC, bahasa Inggris pun, karena ada kapal KRI masuk, bahasa Inggris kan, itu kan ada tulisannya gitu kan, jadi saya tinggal baca, saya mengembangkan, jadi dengan berbekal vocabulary yang banyak, tapi ini jadi nyimpang dari pertanyaan, nggak apa-apa, langsung aja, nggak apa-apa, lanjutkan aja, menarik, menarik. Terus saya, udah lama meninggalkan Medan kan, terus di Ladogi, di Ladogi itu kebetulan, kita sekolah juga, dosennya itu dari, dari luar negeri semua, dari Jerman, dari Australia, kita, kita bahasa Inggris, nah caranya, kita sama teman-teman kita, ngomong sehari-hari, pakai bahasa Inggris, bahasa Inggris, ketemu nih, pokoknya gak adik, anagram, supaya kita bisa nangkap, dan saya bisa nangkep lah, terus udah lama kita gak pakai ya, waktu itu masih, apa namanya, masih led to Kapten Mayor gitu kan, nah, pada saat saya kolonel, di Mabes TNI, saya di Kusap Kesehatan TNI, saya dapat tugas untuk ke, menjadi, ke Amerika, aku bingung, aku bingung, ini kok potugasi, kan, saya baca latihannya ini, gitu, saya, dan gak sempat mendapatkan pengarahan, gitu, ternyata, saya dapat informasi, biasanya empat orang yang dikirim, dari logistik, operasi, kesehatan, sama perencanaan, tapi karena waktu itu, Amerika lagi terbatas anggarannya, saya, tahun 2015, 2014 ya, eh, 2012 apa-apa gitu kan, lupa saya, itu, saya hanya dikirim seorang diri, ke sana, diantar sama staffnya dari, pedutaan, kan, dia bisa bahas Indonesia, 10 jam pertama, saya juga, misalnya cuman, how long have you been here, kan, gitu kan, bahasa Inggrisnya gitu kan, aduh, saya tuh, bahasa Inggrisnya lupa semua, ya Allah, nanti di sana bagaimana, gitu kan, terus, 10 jam kedua, saya bilang gitu, please, may I speak in English, oh ya, kamu jangan ngomong bahasa Indonesia, saya tak belajar bahasa Inggris, saya bilang gitu, gitu, terus akhirnya saya latihan bahasa Inggris, nah, di situ ini ada pengalaman yang menarik, luar biasa, saya pertama kan pergi ke Amerika, kan, saya menyadari bahwa saya nggak bisa bahasa Inggris, ya, saya bikin slide, mas, 75 slide, gitu kan, saya pikir, when I can not speak in English, ya, saya akan tunjukkan slide ini, oke, this is Indonesia, Indonesia is blah, blah, gitu kan, batin kuno, oke, begitu sampai di Amerika, ini, kebetulan waktu itu di Hawaii, Honolulu, diantarkan, terus dia bilang gini, kita nanti akan dijemput, kita nggak dijemput mobil, kita di rental mobil, rental, pakai GPS, mas, pakai GPS, terus dia tutur, saya bilang, berapa jauh, berapa lama dari airport ke bas, oh, hanya 10 menit, dia bilang gitu, dekat banget gitu kan, muter-muter udah satu jam, satu jam nggak nyampe-nyampe, aku bilang, kamu bilang hanya 10 menit, kita sudah 1 jam, aku bilang, ya, kenapa mereka memberi saya California GPS, katanya gitu, kok ada California GPS ya, terus saya minta, mana GPS-nya, mana alamatnya, tak ulis alamatnya kan, ini kan ya, orang pinter, orang kudu kan, ulis alamatnya GPS, ini adalah tempat, oh, ya, bagaimana kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, gini, oh, ala, goblok, kira-kira, goblok temenan, tiba-tiba nggak pinter-pinter juga, oh, aku jadi muncullah, apa namanya, pede saya kan, muncul pede saya, eh, tiba-tiba nggak pinter-pinter amat, tiba-tiba, artinya apa, sama dengan kita, gitu kan, sama dengan kita gitu kan, terus mulai, mulai saya mulai, apa namanya, apa pede kan, terus dia tunjuk, mana Anu Bu Nora, ternyata benar yang saya, Anu GPS tadi kan, terus dia minta, ini saya, kan, kita datang ke conference-nya, wih, wah, melit-melit, wah, bahasa Inggris, apa namanya, waduh, aku ngeluh, aku ngeluh, temenan, kira-kira, aku ngomong-ngonokan, wah, waduk-waduk, barang yang ngomong, casis, casis, waduh, gunanya mana, ininya, slide-nya, tak tunjukkan, oh, it's too many, slide, 75, when I cannot speak, the slide will speak, aku ngomong-ngonok, ya, oke, tinggal lah, empat puluhan slide, dia bilang gitu, oke Bu Nora, nanti saya yang membuka, Bu Nora tinggal menunjukkan slide ini, oke, saya bilang gitu, nah, tibalah saatnya, kan, pada presentasi, ada kowal dari, salah satu negara, dari Australia, dia mau presentasi, terus temen-temennya pada, anu, pada supporting kan, oh, supporting ini, aku ini, ya lah, kok bodoh, baik-baik, kaki ini, harapnya presentasi, anu, jangan luk, poncok-poncok ini, support, lakulah, dewejanan, saya mikir, alah, gue enggak takut, saya akan presentasi, kamu ngerti, nggak ngerti, nggak padein, yang penting saya presentasi, yang naikkan pangkat saya, bukan kalian, tapi, batinku gitu kan, saya, saya akhirnya presentasi kan, karena semangat itu tadi, dan saya menguasai materi, mereka tahu, standing applause mas, berdiri semua, standing applause ini kan, dan di luar dugaan saya, ini saya tuh keluar, bahasa Inggris saya keluar, kan, kan, sudah lama nggak dipakai, itu kan kita nggak pede kan, mereka tepuk tangan gitu kan, oke, dan, itu tadi, berbekal ilmu saya, bagaimana saya mampu untuk, berkomunikasi, beradaptasi dengan, lingkungan, jadi saya, bagaimana pendekatan pada mereka, akhirnya, apa yang saya katakan, itu, apa namanya, menjadikan, mereka juga, what colonel said, jadi pada saat istirahat, saya mendekati mereka, dengan orang yang tidak direken, itu, ada seorang ibu-ibu yang nggak direken, pokoknya, semuanya pada, di meja itu pun, wah, ngomongnya, kasusus bahasa Inggris, pinter semua kan, aku, aku ngurung-ngurung, apa cara, aku menekati seorang ibu-ibu, yang nggak direken, ternyata ibu-ibu itu, Bu Juni komandan, jadi, dia kan senang, merasa, cerita, Bu Juni, aku tadi itu, diajak bicara, sama Bu ini, yang memperhatikan dia, setelah itu, apa omongan saya itu, didengerin semuanya, what colonel said, dan, kemudian hari, saya jadi komandan latihan, bersama Indonesia TNI, dengan Amerika, dan pertama kali wanita, jadi komandan latihan, dia bilang, dua tahun yang lalu, dan dua tahun yang lalu, kemudian saya juga, presentasi lagi di situ, dia ngomong sama, kapus kesal, bintang dua, dua tahun yang lalu, dia bicara dengan bahasa Inggris, yang tidak tahu, apa artinya, dengan grammar, yang tidak jelas, tapi sekarang, bahasa Inggrisnya, sudah bagus, tapi, hebatnya, dia bisa menyampaikan semuanya, dan kita mengerti, makanya, saya mengenai, mas Greg Wittarin itu, aku juga, benar itu, yang penting, esensinya mereka tahu. Oke, Mbak Nora, ini Mbak Nora ini, sebagai laksamana pertama, Purnawinawan TNI, dokter, dokter gigi, R.A. Nora, Leliana, MH, KES, FICD, wah ini, wanjang banget ini, ini, ya seorang, yang suka belajar juga, saya mau nanya, apa makna emansipasi, buat Mbak Nora, artinya, Mbak Nora sebagai, Kartini Indonesia, tapi juga, melakukan pekerjaan-pekerjaan, yang seharusnya juga dilaksanakan oleh, seorang pria juga, terbukti sebagai wanita pertama di Indonesia, sebagai komandan, di pangkalan, di mana itu Pak, di angkatan, tempatan laut, di Jumai, di Jumai, emansipasi, menurut Mbak Nora, Mbak Nora? Ya, ini mas, emansipasi, di dalam arti, yang saya, pahami ya, yang Ibu Kartini, apa namanya, perjuangkan, pada saat itu adalah, kesempatan yang sama, ya, bukan, bukan, menengkatan, menyamakan kodrat, atau apa, dengan, dengan pria, tidak, tetapi kita mempunyai kesempatan yang sama, sejajar dengan pria, itulah emansipasi, ya, kemudian, kita mempunyai pemikiran, yang, mempunyai wawasan, yang sama, dengan pria, ya, itu emansipasi, ya, bukan berarti persamaan hak, ya, tidak, kita, hak kita, ya, kita tetap kodrat kita sebagai wanita, kemudian, beruntungnya saya, ya, pada saat itu, laksamana Bernard Kansonda, sebagai kasal, beliau orang yang sangat visioner, ya, luar biasa, beliau lah yang pertama kali, berani menjadikan, wanita sebagai, perwira tinggi, ya, darat laut udara belum ada Pak, baru pertama kali waktu itu, laksamana rike rantai tanah, ya, itu pertama kali seorang wanita jadi, jadi, jenderal, ya, kemudian, yang lainnya mengikuti, termasuk pertama kali seorang wanita jadi komanden pangkalan, adalah laksamana, TNI Bernard Kansonda, sebagai kasal waktu itu, saya pada saat itu merasa, apa sih hebat saya, ya, saya nggak merasa hebat, ya, saya pikir saya, apa namanya, biasa sajalah, tetapi, pimpinannya hebat, adalah pimpinan yang tahu potensi anak buahnya, dan beliau tahu membaca potensi itu yang ada pada diri saya, sehingga, kemudian hari saya, dua tahun saya jadi komandan pangkalan, gitu, padahal target saya hanya enam bulan, dan Bapak Kasal waktu itu sampaikan tiga bulan nggak mampu ganti, nah, ternyata sampai dua tahun saya, Alhamdulillah, selamat, pangkalan juga aman, ya, kedaulatan negara di wilayah yang saya pimpin juga aman, itu arti emansipasi bagi saya adalah kesempatan yang sama, jadi bukan persamaan hak, tapi kesempatan yang sama, kesempatan yang sama, dan itu juga beruntung saya di Angkatan Laut, saya, meskipun saya dokter gigi, kalau dulu saya pengen bekerja ya, karena milih Angkatan Laut, karena adalah doki, ternyata saya bukan hanya jadi kepala lembaga kedokteran gigi, tindak satu juga ya, tapi saya bisa menjadi kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut, jadi memimpin tenaga kesehatan dokter se-Indonesia Raya, Angkatan Laut se-Indonesia, jadi memimpin juga Ladogi juga, RSA El Ramelan juga, dan itu kesempatan itu juga diberikan kepada wanita yang sama dengan pria, jadi pimpinan kita sudah sangat aware terhadap perjuangan kartu ini, sampai di akhir masa jabatan saya, ini saya ada juga pengalaman menarik Mas di sini, tapi kepanjangan enggak ya? enggak, santai aja, saya mungkin teman-teman juga senang mendengarkan ini, jadi setelah saya, apa namanya, menjabat jadi puncak jabatan seorang perwira kesehatan, itu sudah saya dapat, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut, setelah itu saya turun masuk kota, masuk kota, masuk kota ini kan orang berpikir, salahku opo, tapi sekali lagi, apa yang ada di depan saya, saya berusaha untuk nikmati, saya sekolah S3, dulu kan saya pengen jadi profesor, tapi enggak keturutan kan, saya pengen S3, tapi S3 apa? Saya sibuk kan, ternyata pada saat, yaudahlah, saya ambil aja manajemen strategikan, entah nanti jadi apa, yang penting saya pengen sekolah S3, S3, di Trisakti, enggak mungkin di negeri, karena saya kerja, enggak selesai-selesai mas, karena sibuk, nah pada saat saya masuk kota ini, itu saya sadar, ya Allah mungkin ini, saya harus selesaikan disertasi saya, nulis mas, pendina aku nulis mas, nulis aku, nulis jadilah disertasi saya, ujian tertutup, nulis aku kan, belum sampai saya ujian terbuka, tapi kan sudah beres semua kan, ternyata saya diangkat lagi mas, diangkat lagi dengan jabatan struktural, yang pertama kali juga seorang wanita, menjadi kepala dinas perawatan personil, angkatan laut, itu enggak nyambung, mbak ilmu kublas, enggak nyambung, tetapi bukan ilmu hakiki itu, bukan ilmunya dokter giginya itu, tetapi ilmu hakiki yang ada di dalam, apa namanya, manusia itulah yang diambil ya, dalam satu penugasan, saya jadi kepala dinas perawatan personil angkatan laut, yang ngurusi personil dari mulai lahir di angkatan laut, sampai matinya, sampai purnawirawan, bagaimana tanda jasanya, segala macam itulah urusan, artinya apa, saya mungkin enggak berpikir bahwa, aduh, mungkin kalau saya tadi enggak masuk kotak itu tadi, selama beberapa bulan masuk kotak itu, tadi saya enggak jadi dokter mas, begitu saya pensiun, pensiun saya bulan April, dan April saya pensiun, Maret tanggal 3, Maret saya lulus jadi dokter, saya tanggal 6 itu ada undangan, Australia dengan undangan, saya mikir, aku enggak tahu sekolah di Australia, tapi saya selalu dapat undangan, saya kalau diundang itu mesti datang mas, itu salah satu ini saya juga, saya diundang saya datang kan, ternyata di situ saya ketemu sama teman-teman dari Unhan, saya bilang, pensiun itu paling enak itu jadi dosen, karena aku, kalau kita cerita, masih ada yang dengerin, pensiun, itu kasar, aku pensiun itu sekat diriakan di uang ya, paling, tapi tidak jadi dosen kan pasti didengerin, tapi kan enggak mungkin saya jadi dosen di Unhan, oh siapa bilang enggak mungkin mbak, katanya teman-teman di Unhan, ada kolonel Aris, ada kolonel Aris itu, coba aja lamar di sana, kebetulan kan memang sedang dibutuhkan dosen di manajemen pertahanan, akhirnya saya jadilah dosen di Unitas Pertahanan yang sangat bergensi, oh saya bahagianya, belum pensiun, udah diterima jadi dosen, tapi juga mbak Nora sekarang sebagai dekan FKG Universitas Hangtua Surabaya, lagi latihan jadi dosen, baru latihan jadi dosen, ternyata pemimpin, pemimpin menunjuk saya, pemerintahkan saya jadi dekan, nah itu kan juga semuanya bukan aturan saya, artinya saya juga enggak minta jadi dosen dari dekan, langsung ditunjuk jadi dekan di FKG UHT, pindah Surabaya, padahal saya sudah waktu itu berpikir pensiun di Medan, ternyata enggak jadi, pensiun di Jakarta, enggak jadi, ternyata memang saya harus panggil pulang ke Surabaya, dan alhamdulillah saya bahagia banget. Oke, terakhir ini mbak Nora ya, apa yang ingin mbak Nora sampaikan buat alumni, buat adik-adik SMA 2, tentu hal-hal tadi bagus, saya yakin sudah bisa diterima dengan jelas ya, tapi barangkali ada pesan-pesan lain yang ingin disampaikan mbak Nora ya, kepada guru-guru semada, kepada siswa, kepada orang tua wali murid, atau mungkin kepada alumni-alumi yang sekarang sudah jadi orang tua ini. Silahkan mbak Nora. pesan saya kepada adik-adik tadi itu, kalian harus seimbang, harus seimbang dalam proses belajar di SMA, itu nikmati, nikmati di SMA ini, bertemanlah sebanyak mungkin, karena terbukis setelah alumni ya sekian puluh tahun, saya ketemu dengan teman-teman SMA, ini semua menjadi sodara. Langkah indahnya kalau kita mempunyai, kalau kita mempunyai benang merah, eh dulu aku pernah sama ini loh, kita dikenal gitu kan. Orang juga ingat sama saya kan gitu, karena kita juga aktif, berorganisasi, ringan tangan membantu kan gitu, belajar bersama gitu kan. Tapi belajarlah dengan benar-benar, artinya laksanakan semuanya itu benar gitu loh. Waktu sekolah, waktu di kelas-dikelas, waktu kalian istirahat jangan belajar, waktu njajan ya bu yana sakar bu gitu kan, waktu bermalam kesenian, juga malam kesenian, ilmunya itu yang akan dipakai, waktu oses juga demikian, organisasi ikuti. Kemudian untuk alumni, kita semua bisa seperti ini, karena didikan waktu SMA dulu, waktu mulai dari, semuanya berkontribusi pada kehidupan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik saya, sehingga menjadi seperti sekarang ini. dan amalan beliau ini insya Allah memudahkan jalan bagi beliau-beliau yang sudah dipanggil untuk mendapatkan surga yang terindah. dan kepada Bapak-Ibu guru yang masih sugeng, maturnuan, semua didikan Bapak-Ibu ini, apapun didikan Bapak-Ibu semuanya, inilah yang mewarnai kehidupan saya sampai hari ini. saya ingat dulu, mungkin semuanya pada Pak Harto, meskipun guru matematika, tapi beliau dekat sekali dengan muridnya, Pak Pirawan itu kalau ngajar, duduk kan Bahasa Inggris, masih muda dulu kan, paling muda lah Pak Pirawan itu. Terus ada Bu Sudari itu guru Bahasa Jerman, meskipun beliau itu keras, tetapi kan kita betul-betul, jadi semuanya terima kasih kepada Bapak-Ibu guru, jasa Bapak-Ibu guru, meskipun tidak mampu kita balas dengan apapun, kita beri apapun tidak akan bisa membalasnya. Oleh karena itu, saya kepada teman-teman alumni, kita punya tanggung jawab moral, kita sekarang balasan kita kepada adik-adik kita, bagaimana kita tetap membuat SMA 2 ini tetap keren, kita tetap harus membuat SMA 2 ini jaya, sebagaimana waktu saya jadi sesuai SMA 2. Dan saya juga terima kasih ya, kita membentuk di teman-teman SMA alumni ini, kita punya wadah sekarang, selain jadi IKA alumni, kita punya wadah sepeda, sepeda dan jalan, kowes dan jalan, IKA Semada Cycling Community, ini apa? Sebagai wadah alumni untuk saling berinteraksi, masing-masing angkatan punya angkatan, Alhamdulillah bersyukur ya, kompak juga para angkatan, tetapi dengan nama besar SMA 2, kita harus satu, kita tidak egocentris di angkatan masing-masing, tetapi saya bangga sekali, di ICC ini, IKA Semada Cycling Community ini, ini selalu seluruh angkatan hadir, kebetulan karena ini pandemi, memang kita terbatas ya, kayak sekarang seperti angkatannya Mas Anang ya, 89, kemarin Mas Satria itu ada, goes alumni-nya, angkatannya 89, dengan Kapolda, tapi Mas Satria ini tetap menyempatkan hadir di kita, di ICC, artinya apa? kita semua menyadari bahwa kekompakan dari semua alumni Semada ini akan menjadikan alumni Semada ini besar, sorry, bukan hanya alumni Semada, akan menjadikan Semada ini kembali berkibar, berkibar dengan apa yang sudah diajarkan selama ini, kan ini bukti menunjukkan bahwa dengan art and science, dengan pengetahuan pesta dan cinta, ilmu pesta dan cinta ini, buku pesta dan cinta, buku pesta dan cinta, ini satu kekayaan yang luar biasa, saya bilang ini kekayaan yang luar biasa, yang akan menjadikan kita semua manusia yang kaya, manusia yang kaya, kaya bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi juga jiwa rohani kita. Dan juga kaya persaudaraan. Kaya persaudaraan, bukan hanya mendidik pengetahuan saja, tetapi juga mendidik art kita. Art itu juga termasuk di antara empati, bagaimana kita berempati, bagaimana kita bersosialisasi, bersirat urahmi, semuanya ada di situ. Oke, Mbak Nora, acara ini ngobrol asik seputar alumni ini, saya juga dibantu oleh Cak Yudo, semada 90. Nah ini, halo Cak Yudo. Acara ini, kalau nggak ada Cak Yudo ya, nggak mungkin bisa. Kemenang, saya terima kasih sekali Cak Yudo ini. Cak Yudo ini luar biasa. Intinya, iya betul. Halo Cak Yudo, masih gabung? Masih, Cak Nang. Ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan saja, Cak Yudo. Buat nggak Nora, karena ini bisa sampai 2 jam, ini bisa-bisa ini. Terima kasih. Pak, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Nora ini tadi. Yang ingin saya tanyakan ke Ra, kami ingin tahu lebih jauh ini, Mbak Nora sebagai seorang ibu, bagaimana dengan putra-putrinya, Mbak Nora, saya ingin tahu lebih jauh ini. Nah, karena kami juga ingin, ya paling tidak lah, saya juga ingin mendidik anak-anak saya, karena itu paling harus ada yang bisa dicontoh. Jadi mohon pamparan Mbak Nora sedikit tentang... Keluarga. Ya, keluarga. Belum cerita soal keluarga ini. Suami Mbak Nora militer juga, atau bagaimana ini? Kita ingin tahu lebih jauh. Oke, keluarga ya. Suami saya di PT Perkebunan. Di PT Perkebunan, waktu itu dinasnya di Medan. Di Medan. Jadi, saya waktu... Ini termasuk salah satunya, waktu saya di tentara katanya, boleh kita ikut suami. Misalnya suami ditempatkan di mana, kita boleh permohonan untuk pindah. Termasuk saya waktu itu permohonan untuk pindah ke Medan, ikut suami. Suami di PT P9 waktu itu, terus kemudian PT P2. Saya boleh, tidak terima, tidak punya jabatan pun saya tidak apa-apa. Katanya suami saya yang akan memenuhi semua kebutuhan saya, tapi ternyata, begitu kita di daerah, tidak ada orang lain lagi. Pangkat kita jadi yang tertinggi. Kita jadi pemimpin, saya jadi kepala rumah sakit. Saya tanya suami, boleh tidak? Oh, kan boleh. Jadi, dalam perjalanan saya, saya bisa menjadi seperti ini, karena suami mengizinkan. Jadi, semuanya atas izin suami. Saya minta izin dulu sama suami, boleh tidak? Kalau tidak boleh, saya keluar dari angkatan laut. Tidak apa-apa. Kalau tidak boleh, saya tidak boleh praktek. Misalnya, saya tidak praktek. Ternyata suami, suami mungkin tipe orang yang senang, istrinya berkarir juga. termasuk waktu saya mau jadi komandan, saya tanya suami, boleh tidak saya jadikan? Kebetulan, Bapak Kasal juga nanya ke suami, istrinya mau saya jadikan komandan. Suami saya jawabnya, kan secara dinas, dinas ini suami pertama. Jadi, suami saya sudah sadar bahwa dia adalah suami kedua. Nomor pertama adalah negara. Jadi, dia bilang, ya kan itu punya anus. Istri saya kan punya negara, punya angkatan laut. Jadi, silakan. Saya pun juga begitu. Berarti, kalau jadi komandan itu kan jalannya di depan, Pak. Ini beda, komandan laki sama perempuan. Kalau komandan perempuan ini kadang-kadang suami lupa. Tempat duduknya nggak ada. Jadi, itu salah satu konsekuensi yang mungkin sepele. Tapi, itu harus kita pahami. Dan suami saya, nggak ada masalah. Meskipun dalam satu acara, dia nggak ada tempat duduk. Nggak apa-apa. Paling nanti saya, cuma sama dia, mengerling gitu kan, kita lihat-lihatkan, sudah paham situasi. Jadi, pertama, sebagai seorang wanita yang bisa berkarir, pertama adalah izin dari suami. Dengan segala konsekuensinya. Saya bilang, Mas, kalau saya begini, konsekuensinya ini-ini. It's okay. Dan saya bisa berkarirnya karena garis belakang saya sudah aman. Suami saya, anak-anak saya, suami saya ngurus anak-anak saya dengan baik. Meskipun dia juga sibuk. Dia sibuk juga. Kemudian dia juga jadi, waktu itu termuda. Jadi, orang termuda, ex-mut lah, eksekutif muda ya. kita kan cukup sibuk kan. Kita dua-duanya sibuk. Anak saya sehingga dilatih untuk mandiri juga. Dia sekolah, pindah-pindah sekolah berapa kali. Saya cuma punya anak satu. Itu mungkin anak satu konsekuensinya. Saya cuma punya anak satu, laki-laki, dan alhamdulillah, sekarang cucu saya sudah tiga. Puteranya melanjutkan militer atau bagaimana? Saya memberi kebebasan kepada anak saya untuk silakan anak kamu berkarir pengen jadi apa. Dulu pengen jadi komandan. Waktu itu patroli, itu sering juga saya ajak. Tapi dia harus sembunyi. Karena kamu harus sembunyi di dalam kalau ikut patroli. Jadi dia melihat kegiatan ibunya. Dia pinter, bawa kapal pinter, karena bapak speed itu pinter dia. Dan nyelam pun dia... Artinya berkarir di militer juga? Ternyata belakangan dia pengen kayak bapaknya. Aku pengen jadi pengusaha. Silahkan aja. Saya tidak mengharuskan dia untuk selalu nomor satu. Tetapi bagaimana dia networking-nya memang luar biasa. Jadi sekarang dia jadi pengusaha. Dia sedang merintis. Tetapi temannya cukup banyak. Artinya jaringannya cukup luas. Sehingga saya yakin anak ini juga insya Allah mohon doanya. Anak ini juga akan kelak akan bisa sukses. Dengan berbekal ilmu yang diberikan orang tua saya dulu saya terapkan pada anak saya. Dia tidak harus jadi terbaik. Tidak harus jadi terbaik. Yang penting ikuti saja. Dan Al-Qamdulillah waktu itu dia juga diterima di negeri. Padahal dia dari Medan. Masuk negeri di Medan tidak diterima. Terus tes di SMP 1 Surah Jakarta dia diterima. Jadi ini kan apa namanya artinya kan dia menerapkan apa yang tidak perlu terbaik. Yang penting dia bisa. SMA juga begitu. Dia bisa diterima negeri. dan diterima di UI juga. Meskipun dia tidak suka. Gara-gara gini. Saya pokoknya kamu kalau diterima UI kamu minta apa saja aku kasih. Tapi jadusan apa? Ya terserah kamu. Karena waktu itu saya sering ke Belanda. Dia ambil sastra Belanda. Saya juga tahu dia ambil apa. Dia pilih-pilih sendiri. terus dia bilang ibu aku pengen ibu jadi atam di Belanda. Ternyata tidak kesampean. Jadi yaudah dia masuk UI. Keterima di UI. Berhasil. Tapi dia tidak suka ternyata. Dia tidak suka dia ingin masuk bisnis manajemen di Mustafo. Akhirnya saya harus mengalah. Oke tidak masalah. Mau alumni manapun yang penting kamu benar-benar. Yaudah saya ikutin. Jadi saya tidak memaksakan kehendak saya pada anak saya. Ya mungkin enggak tahu saya salah atau benar ya. Tetapi kan kita kan yang melihatkan endingnya ajalah. Saya melihat anak ini potensinya luar biasa. Meskipun dia masih usia 26 tahun tapi dia sudah kegiatannya kumpulin bewang tua-tua itu. dia mencari jalannya sesuai dengan yang dia inginkan. Dia passionnya di situ. Oke dan mulai sekolah itu udah pinter cari duit mas. Dia udah pinter cari duit dari situ saya harus mengeram. Saya harus mengeram dia supaya jangan keenaan cari duit. Jadi saya harus berhenti. Semuanya itu menjadi guru pengalaman. Kamu masih masih muda. Itu ya keluarga. Jadi nomor satu memang bahasanya agama itu ridho suami itu nomor satu sehingga saya bisa menjadi seperti kita berkarir. Mas Yudha selama ini yang selalu nggak bosan-bosan menghubungi saya. Ini luar biasa Anang. Ternyata Mbak Nora ini tidak hanya sukses berkarir di militer tapi juga sukses dalam membina keluarga. Luar biasa yang bisa menjadi toladan bagi kita semua. Oke. Terima kasih Mbak Nora dan sekali lagi terima kasih juga Mas Yudha teman-teman semuanya terima kasih yang sudah menonton video ini. Inilah kita berbicara cukup panjang lebar ini hampir 2 jam. Ini kalau nggak bisa jadi jadi kita bicara dengan Ibu Laksamana Pertama Purnawirawa TNI Doktor Dokter Gigi R.A. Nora Leliana MH Kes FICD Sampai ketemu di acara di alumni ngobrol asik seputar alumni semada. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax